Anda menyaksikan news update, saya Luisa Kusnandar. Kepolisian dari Polresta Yogyakarta menggerebek lapas kelas 2A Wirogunan. Dalam penggerebekan itu, petugas menangkap 16 warga binaan lapas yang sedang berpesta narkoba. Dalam penggerebekan itu, petugas kepolisian menangkap sebanyak 16 warga binaan yang tengah berpesta narkoba. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari sabu hingga alat penghisap sabu atau bong. Nah, warga binaan yang tertangkap pesta sabu itu langsung dibawa ke Mapolresta Yogyakarta untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Termasuk mencari siapa pemasok barang haram itu. Digelarnya operasi sidak lapas Wirogunan merupakan bentuk kerjasama pihak kepolisian dan lapas Wirogunan yang curiga adanya pesta narkoba yang dilakukan para warga binaan di dalam lapas. Ini merupakan upaya kita, sinergitas kita antara kepolisian dengan pihak lembaga pemasyarakatan. Begitu kita rumuskan, kita lakukan sidak ini, bisa kita tangkap ya 16 pelaku tindak pidana ini yang di dalam masih melanggar hukum lagi. Dan di antara ini, mereka ada pelaku pembunuhan dua orang. Ada pelaku pembunuhan yang dihubungi. Demikian news update saat ini, terima kasih.